Halo apa kabar kan profesional pada hari ini kita ketemu lagi dalam acara ngopi pagi dan opini di dunia global yang kita akan membahas mengenai minyak bumi ketika harga minyak bumi terus bergejolam karena terdapat perang utraina rusia dan juga perang di wilayah timur tengah yang semakin luas dimana saat ini sekarang israel sedang menggempur habis-habisan libanon sampai akhirnya ketua-ketua dari Ismullah Hasan Nasullah tewas karena diserang melalui serangan udara israel dengan lebih dari 50 udal ya ini tidak terbaru mungkin 50-100 udal akankah harga minyak ini bergejolak karena ini menyangkut mengenai ketidakpastian ekonomi di masa mendatang yang jelas biaya transportasi ini akan semakin tinggi karena biaya transportasi yang dibebankan kepada konsumen akan semakin memuat konsumen berasa keberatan dengan kenaikan harga BBM yang sekolahnya juga pasaran dunia akan terbatas tentu hal ini tidak mudah ketika harga minyak bergejolak benua Amerika, Eropa dan juga benua Australia mulai memasuki musim dingin maka kebetulan minyak bumi dan gas bumi itu akan semakin bertambah dan menyebabkan harga akan semakin meningkat beberapa negara telah menjadi korban dari kenaikan harga minyak bumi dan juga gas bumi seperti Inggris, Perancis dan juga Jerman dimana industri yang tadinya mendapatkan supply harga energi khususnya gas murah dari Rusia sekarang mengalami kenaikan dan ini tentu sangat tidak menggunungkan bagi negara-negara Eropa bahkan ini bukan hanya Eropa bagi negara-negara yang mengimport gas bumi dan juga minyak bumi di dalam jumlah besar tentu juga sama sekali tidak menguntungkan karena import juga akan semakin besar seperti Indonesia subsidi yang harus diberikan kepada masyarakat itu jumlahnya akan semakin besar dan ini tidak menguntungkan bagi pemerintah karena jelas akan menguras APBN apalagi sekarang Indonesia juga sedang berjuang untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang terus melambat dalam 3 bulan berturut-turut jadi diperlukan sebuah solusi baru tentunya perang harus dihentikan ini salah satu cara bukan satu-satunya salah satu cara supaya harga minyak bumi ini bisa stabil walaupun ya dalam 2-3 tahun ini akan terus berjolak minimal menuju harga normal ini yang harus dipikirkan jadi harga minyak bumi dan gas bumi tentu akan meningkat sesuai dengan permintaan dari banyak negara tentu untuk kepentingan masyarakat dan juga kepentingan industri ya inilah analisa singkat saya saya Saptain Dato Rigo Blal Satri Slepkan terima kasih banyak selamat menikmati